Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceyapurnama masih berharap Mahkamah Konstitusi atau MK menerima uji materi pasal 70 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang masa cuti pejabat daerah selama masa kampanye. Harapan Ahok berlandaskan pada sejumlah undang-undang dan perpu yang menyebutkan masa cuti harus memperhatikan jadwal tanpa mengesampingkan tugas dan tanggung jawab kepala pemerintahan. Salah satu yang dipermasalahkan Basuki Ceyapurnama adalah mengenai penandatanganan draft rancangan APBD DKI Jakarta 2017. Kepada Gubernur Undang-Undang Nangkasan 45 ini, tentu saja kalau Gubernur masih ada, masih cuti, tetap tidak boleh menghitung cuti balik baru dia lakukan. Kepada PRT nggak boleh lakukan. Maka mau main keratur cuti apa berhenti sementara, bingung jawabnya. Ini benar-benar kayak frustrasi aja pemerintah gitu loh, ngomongin bahwa itu, nah sekarang pertanyaan saya satu, karena mau pasasi cuti sih nggak masalah, berarti nggak usah cuti. Kalau gunakan mengundang keatur PRT tadi, berarti APBD DKI baru bisa diketok balu diselahkan ketika saya kembali, di Februari. Apa ini tidak bertentangan lagi dengan Permendagri yang menyatakan APBD harus ketok balu sebelum tahun berjalan di depan. Nah dia gunakan hanya Permendagri untuk mengatur PRT, Permendagri bisa nggak melawan Undang Dasar 45? Nah itu nggak bisa jawab juga ya, bagus itu.